Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Dapergar Mintel Di video kali ini Dapergar Mintel akan membuat fruit cake yang super lembut dan rasanya enak banget Nah jika kalian penasaran mau tau gimana cara membuatnya Langsung aja yuk kita tonton videonya sampai habis Terima kasih Langkah pertama saya akan mencairkan 100 gram mertega Jika merteganya sudah mencair seperti ini matikan apinya kemudian angkat dan sisihkan Lalu di dalam wadah siapkan 4 butir telur 1 sendok teh ovalet Lalu tambahkan 150 gram gula pasir Kemudian bahannya ini kita mixer sampai putih mengental dan berjejak Oh iya disini tadi saya lupa masukkan vanilla cair Ini saya tambahkan vanilla cair ya Sekira-kira setengah sendok teh Lalu saya mixer kembali adonannya sampai mengembang putih berjejak Nah jika adonannya sudah mengembang putih berjejak seperti ini Lalu masukkan 200 gram tepung terigu Tepung terigunya ini akan saya ayak dulu supaya tidak ada yang bergerindir Dan masukkan secara bertahap ya Lalu kita aduk perlahan Terima kasih telah menonton! Tepung terigunya sudah masuk semua Kemudian adonan ini kita campur sampai merata Lalu masukkan mertiga cair Kemudian adonan ini kita aduk Kita campur sampai benar-benar merata ya Jangan sampai ada mertiga yang mengendap di bawah Jadi ini adonannya harus benar-benar tercampur merata semua ya Terima kasih sudah menonton! Nah adonannya sudah tercampur merata seperti ini Lalu disini saya akan tambahkan buah bahan kering Untuk buah keringnya ini saya tambahkan sekitar 3 sendok makan ya Akan saya masukkan ke dalam adonan ini Dan saya sisakan sedikit untuk taburan nanti Lalu aduk lagi sampai tercampur merata Lalu aduk lagi sampai tercampur merata Di sini saya menggunakan loyang berdiameter 20 cm Dan loyangnya ini bisa dilepas ya Nah seperti ini Untuk loyangnya akan saya olesi dengan sedikit mertiga terlebih dahulu Ini saya olesi sampai merata Diolesi tipis-tipis saja ya Setelah itu saya taburi dengan sedikit tepung terigu Untuk tepung terigunya ini juga tipis-tipis saja Supaya tepung terigunya tidak terlalu tebal Ini akan saya ketap-ketapkan seperti ini Jadi ini cukup tipis-tipis saja ya Untuk mengolesi dan menaburi tepung terigunya Setelah itu adonan kita masukkan ke dalam loyang Kemudian ratakan Agar lebih merata Ini saya gunakan tusuk sate Supaya tidak ada udara yang terjebak di dalam Lalu saya taburkan sisa buah-buahan kering tadi di atasnya Setelah itu hentakkan loyangnya Dan siap untuk dipanggang Panggang dengan oven suhu 180 derajat celcius Selama 35 menit ya 25 menit kemudian Fruit cake-nya sudah matang Lalu ini akan saya tes menggunakan tusuk sate Apa sudah benar-benar matang Nah jika sudah tidak ada adonan yang menempel Tandanya sudah matang ya Setelah dingin fruit cake-nya Saya potong Sekarang akan saya lihat hasil fruit cake-nya seperti apa Mengembang sempurna Perfect banget Seperti ini ya hasilnya teman-teman Lembut Lembut Saya akan coba ya Gimana rasanya Gimana rasanya Bismillahirrahmanirrahim Rasanya enak banget Lembut Manisnya pas Dan buah keringnya itu terasa banget Harbun Terima kasih teman-teman Mudah-mudahan video dari saya ini Bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Selamat mencoba ya Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton